Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita kembali lagi kali ini masih mengenai sarpras ya kali ini saya akan mengisi tentang data periodik alat yang menjadi invalid di menu sarpras ketika kita sudah update aplikasi dapodik versi 2022 ya Nah ini ternyata banyak sekali invalid di bagian sarpras terutama data periodik alat ya termasuk jenis sarana meja dan yang lain-lainnya ya di setiap ruangan dengan jenis ruangan disini juga ada ya Nah ini tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya kalau tahun sebelumnya kita bisa menyalin data periodik sehingga isian data periodik itu otomatis terisi nah tetapi untuk saat ini untuk yang aplikasi versi 2022 itu kita harus mengisikan kembali mengisikan ulang data periodik alat yang ada di setiap ruangan ya di menu sarpras di bagian alat angkutan dan buku ini ya Oke ini saya ambil contoh kita akan memperbaiki semua data periodik yang invalid di kelas di nama ruang dengan nama 12 ak5 ya kita masuk di bagian alat ya sini sarpras alat lalu kita pilih disini ketikan saja teman-teman sesuai ruangan yang akan diisi ya tadi kita akan mengisi 12 ak5 nah seperti ini akan muncul nanti ya di sini ruang teori ati kelas 12 ak5 ya dengan bangunan-bangunan SMK kering 2 misalnya sesuai dengan apa yang akan diisi nanti teman-teman ya kita klik nah seperti ini munculnya ya apabila yang ada teman-teman di teman-teman ada yang kuning seperti ini itu adalah jenis sarana yang otomatis yang seharusnya ada di ruangan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada di aplikasi dapodik ya jadi kalau ingin menambahkan ini menjadi putih seperti ini ini teman-teman tinggal klik disini salah satu lalu klik ubah ya lalu klik simpan kalau memang ingin mengisikan atau mau merubah warna kuning ini ya tetapi kali ini saya akan membahas yang untuk mengisi data periodik ya ya ini kan 12 ak5 divalidasi data periodiknya masih banyak sekali ya termasuk meja siswa kontak kontak tempat sampah dan lain-lain kita isikan nah ini salah satu yang putih ini kita klik jam dinding kita klik lalu kita pilih menu aksi kita pilih periodik ya disini jumlah total dan jumlah laik itu kita isikan kalau jumlah totalnya jam dinding ada satu ya kita isikan satu jumlah lainnya berapa ya kita isikan sesuai dengan jumlah totalnya ya kita klik simpan lalu ada jenis sarana kotak kontak sama kita klik menu aksi kotak kontak di saya ada satu yang lain juga Hai kursi guru ya sama seperti ini Hai tak klik simpan lagi nah kursi siswa Hai berapa jumlah totalnya berapa jumlah yang lain kita klik simpan Hai ini untuk meja guru Hai lalu disini ada meja siswa sesuaikan dengan kondisi ruangan di sekolah teman-teman ya nah disini ada papan tulis lalu disini ada tempat sampah Hai nah apabila tadi sudah terisi semua yang putih-putih ini data periodiknya kita lihat di validasi lokal lagi lalu kita refresh apakah ada tayang data periodik yang ada di kelas atau di ruang 12 akal lima ini sudah terisi ya nah ini invalidnya 288 kita refresh setelah kita isikan tadi Hai nah sekarang sudah menjadi 280 ya jadi yang ruangan dengan nama 12 akal lima tadi kita sudah mengisi data periodik dan sudah berkurang invalidnya ya jadi eh seperti itu untuk mengisi data periodik alat dengan jenis sarana dan yang ada di ruang mana eh caranya seperti itu ya jadi tidak bisa salin periodik tapi kita harus meng-inputkan kembali satu persatu di setiap ruangan ya ini masih banyak sekali memang oke ya itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini mungkin apabila ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar nanti kita jawab bersama-sama semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih ya Terima kasih.